Terima kasih. Karena kita lihat bahwa tahun 2000, saya kenal Munarman ini sama-sama kita waktu itu di LBH. Kebetulan dia di LBH, saya di LBH di Santara, LBHM. Tahun berapa, kalau nggak salah saya tahun 2001 atau 2002, saya ditangkap, kemudian Munarman yang mengadvokasi saya. Dan beberapa data yang lain, bahwa yang saya lihat bahwa Munarman ini mantan Staf Ali Kejagung. Dan ketiga, Munarman ini juga salah satu konsultan, kalau nggak salah diserupot ke mana, tidak salah ya. Nah, dengan data-data yang saya miliki itu, ya nggak mungkin saya menyertikan bahwa bukan herois. Itu harus disumbangkan. Nah, saya sebagai warga negara, punya hak secara konstitusi, dan itu dilindungi secara konstitusi juga. Memberi sebuah ketaksian. Nah, ketika saya memberikan ketaksian palsu, itu juga punya dampak tidak. Tapi sekali lagi, ini orkestrasi liar tinggi, yang mainkan kan Dini Ceregar. Dini Ceregar, woy! Hati-hati, ingat. Perpecahan ini, narasi perpecahan ini, Anda akan bertanggung jawab. Kita tidak akan membiarkan modemologi Dini Ceregar begini. Ini aktivis media sosial yang hanya ideologi konten, mana ngerti tentang Pancasila. Anda ngerti, seorang kebangsaan. Orang-orang ingat, Syria, Libya, kemudian Tunisia, itu hancur karena apa? Gerakan aktivis media sosial. Karena ideologinya tidak dari ideologi kebangsaan. Ideologinya adalah ideologi konten, tidak lebih dari itu. Jadi, saya lagi, hari ini, kita tidak mau lagi perpecahan itu, perpecahan yang hari ini di tengah masyarakat, itu kita rawat. Apa kita rawat? Ini bahaya buat Pak Pak Pak. Kita lihat Dini Ceregar, sampai detik ini, saya lihat, tidak perubahnya seorang yang selalu menarasikan atau merawat perpecahan itu. Ini bahaya buat Bangsa ini. Bang Emanuel, secara pribadi, Bang Emanuel, mohon maaf, secara pribadi, Bang Emanuel, dari mulai Munarman ditangkap Densus 88 April 2021, kemudian menjalani proses persidangan. Di sana ada saksi ahli forensik yang menyatakan ada kata pembayatan, ada kata hilafah. Apakah Anda menganggap masih bahwa semua proses persidangan itu mengada-ngada, tidak benar sama sekali, itu dituduhkan kepada Munarman? Ini, persoalan materi hukurnya, saya tidak mau ikut-ikutan, itu biarkan petugas Densus dan pendekatung lainnya. Karena saya bukan saksi yang, saksi ahli atau apa, saya hanya saksi yang melihat dan mendengarkan dan merasakan. Jadi bukan saksi ahli, dan saya juga saksi meringankan, bukan saksi yang membebaskan. Ini kadang-kadang orang salah-salah training ini. Saya Emanuel Ebenezer, kemudian saya pendukung Jokowi, di stigma sebagai teroris. Ini stigma kunci. Tapi ingat, saya sih selalu memaafkan kawan-kawan saya itu semua, tapi tetap proses hukum harus berjalan untuk mereka yang hari ini sama saya. Tapi menurut... Saya tidak akan pernah membiarkan... Kenapa? Ya, tapi menurut pandangan pribadi Anda, apakah kasus hukum yang menjerat Munarman ini mengada-ngada begitu maksudnya, Bang? Gini, soal mengada-ngada kecidak, itu kan persoalan... Tadi saya sampaikan, kita menghormati apa yang sudah dilakukan Densus 88. Kita menghormati apa yang sudah terjadi di pesidangan. Saya tidak mau masuk domain itu. Karena kita lihat kapolri kita sekarang ini pas dikit, kemudian Pak Panglima, hari ini beliau dua toko ini, dua institusi negara besar ini, apa institusi negara ini, sedang lagi coba meragut pekerjaan ini. Mereka coba lagi coba bagaimana bangsa ini jangan sampai hancur karena kebencian-kebencian yang tidak mengaruhkan ini. Jadi jangan sampai lah ke... Kompok artikel-artikel ini merusak, merusak apa tahap tanah yang sudah kita bangun. Demokrasi ini tidak bisa lagi didasarkan oleh stigma. Demokrasi ini tidak boleh lagi dijalankan dengan praduga-praduga yang gak taruhan. Gak akan akhirnya gimana, presidennya bekerja. Presidennya bekerja. Kita di sini masih merawat konflik, masih merawat pertecah, masih merawat kebencian. Ini kan tidak baik. Bang Emanuel, tapi kan resikonya besar Bang Emanuel. Bang Emanuel, Anda sekarang kan menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Ada yang menyatakan, ada yang melaporkan Anda bahkan ke Pak Erik Thohir untuk segera dicopot. Anda siap dengan resiko-resiko tersebut? Hilang jabatan. Ini, saya klarifikasi. Saya bukan komisaris. Saya komut, komisaris pertama. Siap, Bang. Bersirat tidak. Saya gak ada urusan dengan jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun, saya sudah biasa hidup. Hidup saya. Tidak usah jadi komisaris. Kalau mereka mengambil komisaris saya, ambil aja. Gak harus. Kita punya komitmen kebangsaan. Yang diragukan komitmen kebangsaan saya. Kalau cuma jabatan, ambil aja lah tuh. Gak ada urusan. Jadi tetap dengan pembelaan sebelumnya ya Bang. Jadi artinya segala bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Anda tidak sejalan dengan pendapat Anda? Nah, begini sekali lagi. Bahwa Munar Man, ini kan, ini kasihan kawan-kawan XPI, atau kawan-kawan yang berseberangan dengan Jokowi, dianggap mereka orang yang suka diajak dialog. Itu, itu, itu apa, ini yang salah. Itu yang salah apa, bahasanya itu kesimpulan yang salah. Karena ketika diskusi dengan Munar Man, banyak hal yang ada diceritain. Tidak seperti apa yang dikraming hari ini. Mereka berkali-kali menyurati presiden, berkali-kali mereka mau dialog, mereka juga mencintai bangsa ini. Ada beberapa kesepakatan yang tidak diketahui publik, itu tidak sampai ke presiden. Karena kenapa? Saya meyakinkan para calon-calon yang masih merawat, yang masih merawat perpecahan ini, mereka yang bertanggung jawab. Karena mereka tidak mau bangsa ini damai. Atau, kita lihatkan kawan-kawan yang beda pandangan dengan Jokowi, langsung dianggap padrun. Orang yang pedung Jokowi, dihilang, cebong, ini kan bahaya. Ini ada yang mainnya narasi ini. Ini orang-orang keji. Orang ini tidak layak, dan tidak pantas di republik ini. Dan tidak pantas juga di alam demokrasi yang kita pakati ini. Bang Emanuel, tapi kan seperti ini. Meskipun Anda tidak percaya, Anda percaya bahwa Munarman tidak bersalah, tapi kapasitas Anda dalam saksi meringankan ini sebatas apa? Kalau berbicara Munarman tidak bersalah, tanpa bukti kan percuma, Bang Emanuel? Lu sangat santai. Kan buktinya seperti ini. Buktinya gini. Kalau saya saksi yang tidak kompeten, atau saksi yang tidak kredibel, itu Jokowi punya hak untuk menolak. Kedua, Akin punya hak juga untuk menolak. Bukti yang paling memuatkan pada saat yang disampaikan itu apa, Bang? Banyak. Tentang profiling Munarman lah. Saat beliau jadi Direktur LBH, kemudian dia staffnya kejagum, kemudian dia juga banyak komunikasi dengan beberapa pejabat, bahkan ada beberapa pejabat yang komunikasi dengan Munarman langsung, itu ada di Kabinetu Jokowi. Kalau seandainya Munarman teroris, presidennya saya yakin bukan Jokowi hari ini. Karena kenapa? 212 tahun 2016, Jokowi hadir di acarai 212. Nah, kalau Munarman sebagai teroris yang ditudukan hari ini, saya yakin sekali, Munarman sangat punya peluang untuk menyakiti perusahaan yang saya dukung dan selesai ini. Baik, Bang Immanuel. Ini Prof. Henry sepertinya ingin langsung menanggapi, Bang Henry Yoso di Ningrat bisa langsung ditanggapi, apakah Anda juga percaya seperti itu, Bang Henry? Apa yang dikatakan oleh Immanuel ini? Katanya peradugannya ada framing di sini, kalau secara hukum bagaimana, Bang Henry? Saya pikir Anda kurang referensi, bahkan sama sekali tidak mempunyai referensi tentang apa itu FPI dan apa peranan Munarman di FPI. Ini ada catatan kecil saya saja. FPI itu mereka melakukan bayat untuk bergabung atau bahkan ikut jihad sama dengan ISIS, itu satu. Kemudian Anda pernah tahu apa yang dimaksud dengan teror? Yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan teror. Bentuk terornya macam-macam. Nanti dulu. Nanti dulu dong. Kita berikan kesempatan dulu Bang Henry untuk menjelaskan. Bang Eben, terima kasih. Silakan Bang Henry. FPI selama ini di mana Munarman selaku sekjen memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan politik pragmatis dan mereka dengan tujuan untuk memecah belah persatuan NKRI sama seperti yang dilakukan oleh ISIS di mana-mana. Itu buktinya jelas Bang Henry? Jelas. Saya ngomong berdasarkan fakta. Dan itulah yang menjadi bahan dari Jaksa untuk mendakwa Munarman. Jadi kalau tiba-tiba muncul Anda mengatakan bahwa dia bukan teroris dan sebagainya, itu dasarnya apa? Artinya, kalau perlu besok saya kirim ini ke Anda, Anda baca ini. Itu saja secara rikas sementara itu dulu dari saya. Oke. Mas Isla? Sebentar. Bang Nul, supaya sekalian ini Bang. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, saya ingin membuat satu genealogi sebenarnya. Langsung ke poinnya Mas Isla ya, mau izin. Kenapa Mas? Langsung ke poinnya Mas ya. Iya, kalau menurut saya, satu Noel mungkin tidak banyak mengerti tentang bagaimana metodologi terorisme itu bekerja. Sebenarnya dia ini korban. Dia korban dari yang konon katanya perkawanan, kalau menurut saya. Karena memang seorang yang bekerja untuk jaringan teroris itu bekerja di banyak kaki. Ini sudah terbukti secara genealogis selama bertahun-tahun, memang seperti itu. Dia itu bisa tampil menjadi orang yang baik di satu sisi, kemudian dia tampil menjadi orang yang lain lagi di satu sisi, tapi saya tidak menyebut ini keperibadian ganda, tapi ini memang sebuah metodologi. Kalau saya boleh kasih tahu ke Bang Noel, mungkin kita belum kenal, tapi saya akan kasih tahu, Bang Noel kan di dalam persidangan, kesaksiannya, dia mengatakan saya sudah berkawan sejak tahun 2000, kurang lebih lah, bertahun-tahun. Padahal mungkin dia tidak tahu. Pada saat yang sama, dia berkawan dengan Fauzan Al-Ansori. Pada saat yang sama. Kemudian, mungkin Noel tidak tahu, ketika Munarman berada di LBH, dia juga aktif di dalam Majelis Mujahidin Indonesia yang sudah terlarang. Ini organisasi teror. Dan metodologi seperti ini memang sudah terjadi di banyak belahan negara. Hasan Turabi, itu PhD-nya dari Sorbonne. Orang Sudan mengenalnya, dia tokoh sufi yang moderat. Tapi di lain sisi, dia menyembunyikan Osama bin Laden selama hampir 5 tahun. Dan kita tahu, Abu Musab Al-Barnawi, setiap harinya dia hedonis. Orang Nigeria menyebutnya, dia kolektor Mercedes Bank. Tapi di sisi lain, dia menjadi satu pimpinan organisi teror paling brutal di Afrika Barat yang bernama Boko Haram. Artinya, hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita ketahui kalau kemudian atas nama perkawanan dia membela. Dan ini, ini begini loh. Kalau mungkin Bang Noel ini bukan relawan Jokowi, saya tidak mau peduli dia itu mau bersaksi untuk meringankan Munarman. Karena kalau kita melihat Pak Jokowi sendiri, apa yang dilakukan oleh Noel ini sebenarnya adalah opositum intentionis. Pak Jokowi itu melahirkan dua produk magnum opus selama dalam masa pemerintahannya. Dia melahirkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 dan perpres nomor 7 tahun 2021. Ini masterpiece. Negara lain tidak punya undang-undang ini di mana Densus diberi amanah untuk melaksana undang-undang ini pada sebatas mensrea. Densus sudah bisa melakukan penangkapan. Dengan kata lain Mas Isla ingin mengatakan Bang Noel ini dikelabui oleh Munarman. Dikelabui oleh Munarman. Sesaat lagi dijawab oleh Bang Noel. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Oke, kita sebelum kita minta tanggapan dari seorang Emanuel Ebenager sudah terhubung. Oke Bang Noel. Yuk. Oke Bang. Tadi banyak sekali tuduhan dari Bang Henry. Katanya dianggap tidak memahami konteks. Kemudian juga dari Bang Isla. Katanya jangan-jangan dikelabui oleh atas nama pertemanan. Responnya? Nah, beginilah. Ternyata kita masih mewarisi perilaki orde baru yang mudah sekali menstigmatisasi siapapun yang beda pandangan. Artinya kita-kita ini yang punya pengalaman politik kayak Bang Henry ini kan senior yang luar biasa ya. Saya hormatin beliau sebetulnya nih. Tapi kali ini coba saya beda pandangan. Tapi saya tidak tidak menstigma beliau seorang yang fasis atau orang baru. Gitu. Karena saya harus konsisten di situ. Begini, Mas Yos. Ya, nggak mungkin juga lah saya yang berpuluh-puluh tahun dari 98 kita ini ngelawan otoriterianisme kemudian keditaktoran kemudian kita harus melanggengkan juga 98 itu salah satu gerakan besar di Republik ini yang memutus mata rantai kebencian. Kalau seandainya kita masih menenteng dan mewariskan kebencian udah berapa banyak di Sudirman itu orang harus digantung. Dan itu kita tidak lakukan. Selama 98 sampai periodik kemari itu ada BGHB kemudian kemudian ada Gusur ada Mega kemudian ada SBY dan sekarang Jokowi tidak ada yang namanya stigmasasi itu. Nah sekarang trend stigma itu nongol lagi. Itu loh. Kita punya tanggung jawab moral dong untuk bagaimana menenteng bangsa besar ini pada narasi-narasi yang berbasis konsolidasi rekonsiliasi kalau begini terus kapan bangsa ini bisa menemukan atau bisa menikmati bangsanya sendiri ini akhirnya kita mundur terus menjadi bangsa mundur terus Mas sorry sorry saya potong kita jangan berbicara kebencian kemudian dihubungkan dengan penegakan hukum kalau kita berbicara GAKUM law enforcement jangan kemudian ketika kita itu menegakkan hukum kemudian itu dibilang kebencian tidak ada seperti itu Densus melakukan penangkapan terhadap Gunarman karena melengkapi alat bukti Mas Yos yang baik hati bukan Mas Yos saya islah mas bukan Mas Yos saya islah Mas Yos Mas apa yang saya lakukan salah atau tidak Kang Mas saya tanya saya bilang ya dari awal ya kalau Anda kalau Anda ini bukan seorang relawan Jokowi yang kemudian diberi yang kemudian mempunyai jabatan sebagai komisaris utama begini loh Anda tidak punya hak untuk membatasi rasa kemanusiaan saya Anda tidak punya hak untuk membatasi pandangan politik saya Anda berbicara kemanusiaan membela Munarman sementara Anda tidak membagi kemanusiaan kepada korban-korban teror yang ada selama ini apakah Anda membagi itu Mas apa yang saya bilang Anda adalah oposintum retensionis yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini Pak Jokowi masih berbicara anti-radikalisme Mas ada aktivis HAM di Indonesia ini namanya Yatim Hin dia itu membela seorang teroris waktu kasus bom BCA dia juga membela seorang pembunuh yang dia belak dan sampai detik ini yang namanya Yatim Hin itu menjadi ikon Mas saya tidak mempersoalkan Anda membela siapa sebenarnya saya tidak mempersoalkan Anda membela siapa tapi ketika Anda seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa ini fitnah bahwa ini semua adalah hoax dan segala macam Anda pikir amanah undang-undang nomor 5 tahun 2018 yang dibikin oleh Jokowi untuk Densus ini adalah main-main seolah-olah Densus menangkap dia hanya berdasarkan fitnah dia sudah buktikan saja kalau Munariman teroris problemnya apa sih saya hanya meringankan masalah kemanusiaan saya Anda batasi emang dengan apa saya bersaksi meringankan kemudian hukum itu berubah keputusan itu berubah saya tanya Anda jangan melecehkan oleh pengadilan Anda jangan melecehkan siapa yang melecehkan pengadilan fonisnya aja belum memang yang menjadi persoalan itu adalah karena Anda ketua relawan Jokowi dan hari ini menjadi relawan Ganjar saya melihatnya begini jangan-jangan Anda membela Jokowi karena ketuasaannya bukan karena idealismenya mas idealisme Pak Jokowi apa alasannya saya heran apa kaitannya dengan Jokowi sebagai saya sebagai relawan apa kaitannya sebagai relawan Ganjar kok apa kaitannya saya tidak ada memang kaitannya tapi selama ini Pak Jokowi sangat bertekad untuk memerangi radikalisme memerangi terorisme begini loh Pak Jokowi selama dua periode ini menjadi lebih baik mas Pak Jokowi selama dua periode ini sibuk membangun berir-berir dan benteng dari radikalisme dan terorisme tapi tiba-tiba Anda yang mengaku sebagai relawan Jokowi tapi Anda memilih berada di luar benteng untuk menyerbu benteng itu ini menurut saya masuk akal gak ini berapa teaser banget ini gimana 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 tolong diulang panen serbu anggapannya tidak sejalan dengan Anda meringankan seorang Narman yang ditangkap Densus karena mana undang-undang yang dibuat oleh Jokowi meringankan karena tasa kemanusiaan melanggar atau tidak kemanusiaan kepada korban-korban teror seperti jolo tidak kemanusiaan Anda hanya untuk seorang Narman Anda ini ngawur jangan berpikir karena kenapa Anda masih mewariskan kebencian itu kebencian dari mana tidak ada kebencian ini murni penegakan hukum kebencian dari mana saya gak mau benci siapapun kok karena apakah Narman itu ditangkap bukan karena dibenci saya ini punya hak secara konstitusi jangan dilanggar dong hak itu kedua saya punya hak sebagai manusia punya rasa kemanusiaan Mas Densus menangkap Narman bukan karena dibenci bukan karena dia berlawanan dengan pemerintah saya kesal ini ada datanya yatimham itu adalah pengacara yang ngembela teroris Anda Anda senang berkelana kemana-mana yang pula denisir karena tidak saya punya tahun jawa besar buat bangsa ini bangsa ini bangsa ini kita tahan dulu boleh bang Fadilizon kita minta tanggapan mengenai posisi seorang Emmanuel Ebenezer saksi yang meringankan Munarman ya terima kasih saya pikir akan terus saja gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati